Kabar gembira untuk kamu pekerja dengan gaji di bawah UMR yang tidak mendapatkan BSU BPJS Ketenaga Kerjaan, kini berkesempatan mendapatkan bantuan senilai Rp 2.400.000. Untuk info lengkapnya, tonton video ini sampai selesai ya! BSU adalah bantuan subsidi upah dari pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan. Bantuan ini disalurkan pertama kali pada tahun 2020 dengan nominal senilai Rp 2.400.000. Pada tahun 2021 nominalnya Rp 1.000.000 dan pada tahun 2022 nominalnya Rp 600.000. BSU diberikan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan kategori penerima upah dengan gaji di bawah UMR. Sayangnya, program bantuan subsidi upah terhenti sampai tahun 2022. Hingga saat ini, Kementerian Ketenaga Kerjaan belum menjelaskan untuk BSU apakah dilanjutkan pada tahun 2024 atau tidak. Meskipun begitu, pekerja yang belum merasakan BSU masih berkesempatan menerima bantuan senilai Rp 2.400.000. Dan akan disalurkan mulai dari bulan Januari 2024. Bantuan ini berasal dari program bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Untuk menerima bantuan BPNT, pekerja harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. Warga negara Indonesia Bukan dan tidak memiliki anggota keluarga sebagai ASN, TNI, dan Polri Disaksikan dari keluarga kurang mampu Memiliki gaji di bawah UMR Tidak pernah menerima BSU, BPUM, dan Prakerja Untuk mengetahui apakah pekerja terdaftar sebagai penerima bantuan BPNT atau tidak, kamu bisa cek di laman berikut ini. Kunjungi halaman cekbansos.kemensos.go.id Setelah situs terbuka, tentukan alamat meliputi provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan Isi kode CAPCA sebagai verifikasi, kemudian klik cari data Jika pekerja terdaftar sebagai penerima bantuan Rp2.400.000 non-BSUB PJS Ketenaga Kerjaan Bisa mencairkan melalui kantor pos dan bank himbara Jadi, silakan cek data diri kamu apakah termasuk yang mendapatkan bantuan ini atau tidak